Pemirsa petugas gabungan suku dinas perhubungan merazia kendaraan yang parkir sembarangan di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur. Jumlah mobil pun di daerah paksa karena parkir di lokasi terlarang hingga memicu kemacetan. Satu persatu kendaraan yang parkir sembarangan di Bahu Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur. Di daerah petugas suku dinas perhubungan Jakarta Timur dan petugas kecematan Cakung. Lokasi ini menjadi sasaran karena kerap terjadi pelanggaran yang memicu kemacetan lalu lintas. Total ada delapan kendaraan yang diderek petugas dalam merazia kali ini untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu di kawasan Tanabang, Jakarta Pusat, seorang pelajar tingkat sekolah menengah atas dihukum menyanyikan lagu Indonesia Raya karena melanggar peraturan lalu lintas. Sanksi tersebut sengaja diberikan saat lantas Polres Metro Jakarta Pusat guna memberikan efek cerah. Selain pelajar, petugas juga merazia sejumlah pengendara roda lainnya yang tidak memakai helm dan melawan arah. Untuk penertiban hari ini kita fokuskan kepada lawan arah. Mengingat lawan arah di Tanabang ini cukup banyak dan itu rawan-rawan sangat kecelakaan. Kedua, kita menindak yang tidak menggunakan helm, tidak sesuai ketentuan, pelat-pelat motor. Raya tertib berlalu lintas ini digelar saat lantas Polres Metro Jakarta Pusat, salah satunya untuk menekan angka kecelakaan. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!